dan oke jumpa lagi dengan saya bagaimana kabar sobat semuanya semoga selalu sehat ya dimanapun berada di video kali ini saya akan sharing lagi yaitu tentang cara mengatasi free fare automatic free fare blue screen laptop ataupun komputer yang tidak bisa masuk windows teman teman ya cara ini bisa teman teman terapkan untuk laptop ataupun komputer baik itu windows 10 ataupun windows 11 jadi untuk laptop ataupun pc ketika baru dihidupkan dia akan restart automatic free fare diagnosing your vision seperti ini dan tak lama dia akan masuk ke tampilan choose an option tampilan layar biru teman teman ya nah nanti muncul tampilan automatic free fare seperti ini your vision did not start correctly ya seperti ini teman teman nah akan saya kasih tahu dulu ini penyebabnya apa jadi penyebabnya banyak teman teman ya yang pertama bisa karena kesalahan install driver atau gagal update ataupun harddisk nya rusak teman teman ya nah kalau misalkan kesalahan karena gagal update atau masalah sistem cara mengatasinya silahkan klik advance option selanjutnya pilih troubleshoot ya nah setelah ini klik lagi advance option nah disini silahkan klik startup setting silahkan klik saja tulisan restart ya maka laptop ataupun komputernya akan restart sendiri dan akan masuk ke pengaturan startup setting disini tinggal ditekan saja tombol 4 atau F4 di keyboard ya nanti laptop komputernya akan restart dan akan masuk ke sistem save mode nah sistem save mode itu apa mas sistem untuk perbaikan ya nah jika di laptop teman teman tidak bisa masuk save mode berarti teman teman tidak bisa menggunakan cara ini lalu harus menggunakan cara apa yaitu teman teman harus menggunakan cara yang ada di deskripsi video ya sudah saya siapkan link cara akhir mengatasi masalah otomatik repair ini nah lanjut setelah masuk di tampilan save mode seperti ini silahkan buka file explorer dan klik kanan pada bagian disk pc atau my computer lalu pilih manage ya nanti akan terbuka tampilan komputer management teman temannya seperti ini lalu silahkan pilih device manager nah disini perhatikan dan simak baik baik silahkan disini teman teman cari driver yang bermasalah driver yang bermasalah itu driver yang seperti apa driver yang bertanda kuning atau yang bertanda disable silahkan klik kanan lalu uninstall ya nah klik ok untuk menguninstall untuk driver yang terdisable juga silahkan klik kanan lalu uninstall ada pun untuk driver display adapter ataupun sound video ya yang ini meskipun tidak ada tanda kuning atau tanda disable silahkan di uninstall saja tidak apa-apa ya tinggal klik tanda panah kecil cara uninstall nya sama tinggal klik kanan lalu uninstall seperti itu teman teman ya nah setelah driver nya sudah di uninstall selanjutnya kita pergi ke kolom pencarian ya silahkan ketik saja msconfig nanti akan ketemu sistem configuration tetapi kalau misalkan disini tidak ketemu sistem configuration ya tulis saja sistem configuration nah disini contohnya tidak ketemu apa fitur sistem configuration nah cara mengatasinya itu tekan di keyboard untuk Windows dan huruf R ya nanti akan muncul kolom run seperti ini silahkan ketik msconfig lalu klik ok maka sistem configuration nya akan terbuka selanjutnya disini silahkan pilih menu service ya disini silahkan simak baik-baik dan jangan sampai terlewat karena bisa menyebabkan fatal teman teman ya jadi di bagian menu service ini wajib teman teman harus menceklis pada bagian hide all microsoft service ya ya wajib untuk menceklis pada bagian hide all microsoft service lalu klik disable lalu setelah klik disable klik every lalu klik ok nah setelah ini silahkan klik langsung saja restart ya laptopnya atau komputernya maka ketika di restart si laptop atau komputernya insyaallah akan berhasil teratasi ya masalah automatic repair ini teman teman nah kita tunggu beberapa saat ya nah ini sudah tanda tanda akan masuk windows ya dan tidak ada automatic repair lagi cara ini aman ya teman teman ya tidak menghapus data ataupun tidak menghapus aplikasi ya dan untuk teman teman yang sudah mencoba cara ini namun misalkan belum teratasi ataupun laptopnya belum sehat dan belum bisa masuk windows teman teman silahkan simak video yang sudah saya siapkan di deskripsi video ini ya yaitu cara akhir mengatasi masalah error blue screen automatic repair teman teman ya dan oke teman teman mungkin untuk videonya cukup sampai disini saja terima kasih sudah hadir sudah mampir ya jangan lupa like videonya dan subscribe channelnya ya cukup sekian dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati